Sobat bonsai, hari ini kita akan mengecek keadaan dari batang bougainville yang merupakan hasil dari stek. Nah ini batangnya lumayan besar ya, sekitar sebesar betis kaki orang dewasa. Nah ini pucuknya sudah disambung ya, atau digrafting dengan bougainville jenis variegata. Jadi lumayan besar ukuran batangnya. Dan usia sambungannya sekitar 3 bulan lebih ya. Nah ini kita lihat kondisi perakarannya, mungkin ada sedikit masalah. Pertumbuhannya tidak begitu subur. Ini medianya adalah pasir, full pasir. Jadi ini medianya belum sempat diganti dari saat penanaman awal. Nah kelihatannya medianya terlalu lembab ya teman-teman. Jadi selama ini pohon ini ditempatkan di tempat yang agak teduh, kurang terkena sinar matahari. Sehingga kelembabannya agak tinggi. Ini indukannya ya teman-teman. Nah nanti ini akan diganti medianya. Semoga bisa kembali tumbuh dengan subur ya teman-teman. Di sini terlihat batangnya terlalu lembab di media. Ini juga akibat dari hujan yang terus menerus ya selama beberapa bulan di tempat kami. Nah mudah-mudahan ini bisa sehat kembali. Kita akan ganti medianya. Nah teman-teman saya juga akan menunjukkan beberapa hasil stek bougainville yang lumayan besar batangnya ya. Nah ini teman-teman. Jadi batangnya sekitar berukuran sepergelangan orang dewasa ya. Dan pertumbuhannya juga sudah mulai subur. Jadi teman-teman sangat mudah sebenarnya untuk membudidayakan atau melakukan stek bougainville yang berukuran seperti ini. Dan untuk medianya kami hanya menggunakan pasir sungai saja. Atau mungkin teman-teman bisa pergunakan pasir bangunan ya. Sama saja. Dan juga kalau kita menyetek kita jangan menanamnya terlalu dalam ya. Jadi diusahakan untuk tidak lebih dari 5 cm dari permukaan pasirnya. Jadi batangnya terpendam sekitar 5 cm. Dan yang paling penting juga teman-teman saat kita menaruh di tempat yang teduh. Kita juga harus mengikatnya dengan rat ya teman-teman. Jangan sampai potongan dari bougainville ini bergoyang-goyang. Nah itu yang biasanya menyebabkan kegagalan pada saat kita menyetek bougainville. Oke Sobat Bonsai demikian informasi. Semoga bisa bermanfaat. Sampai berjumpa di konten berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.